So guys, balik lagi yang mau share di channel Youtube-nya Autofame TV nih Kali ini Autofame lagi ada ready, ini ada BMW X5 3.5 yang X-Drive Dan ini tahunnya 2014 nih guys Dan gimana kondisi mobilnya, ikutin terus ya Channel Youtube-nya Autofame TV ini, check it out Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys, kita bahas dulu pertama untuk bagian depannya si BMW X5 ini Untuk bagian tampak depannya, kita bahas pertama cup mesinnya nih Untuk cup mesinnya sendiri, dia tergolong lebar ya Karena dia masuknya SUV juga, dia lebar Terus di cup mesinnya ini dia ada 4 garis Kayak nambah kesan sporty-nya dia Kalian juga lihat nih, sekarang seluruh mukanya nih Kesan sporty-nya dapet, dinamisnya dapet, gagahnya dapet banget Gagahnya itu didapetin nih dari grill-nya nih Kalian bisa lihat ya, grill-nya ini emang ciri khas BMW banget ya Ini kalau nggak salah nama grill-nya tuh Kidney Grill gitu Terus grill-nya juga dia, warnanya masih yang kroman ya Ini kroman dan ini kayak beige gitu Tapi sayangnya di bagian depan ini dia nggak ada kamera Nggak ada kameranya, dia hanya ada 2 titik sensor parkir guys Oke, nah untuk lampunya sendiri, dia lampunya udah berteknologi LED ya guys BMW X5 ini, disini juga ada fog lamp-nya Oke, untuk fog lamp-nya Nah bagian bawahnya lagi Oh, bagian bawahnya lagi di bumper paling bawah sini B bumper bawah, dia ada sensor parkirnya Berarti total sensor parkirnya itu di bagian depan dia ada 4 titik sensor parkir Terus yang nambah kesan aerodinamisnya lagi nih Kalian bisa lihat ya, disini ada saluran udaranya di bawah Nah, ini warnanya nih, bumper paling bawahnya ini Dia kayak silveran gitu ya Dan nggak lupa sama logo BMW-nya di bagian kap mesin nih guys Sekarang kita lanjut nih di bagian sampingnya deh Nah, untuk bagian sampingnya sendiri BMW X5 ini termasuk panjang dan besar ya Panjang dan besar, tapi kita bahas dulu di sininya nih Velg-nya Untuk velg-nya sendiri dia warnanya kayak silveran sama abu-abu grey gitu nih Dua warna gitu, velg-nya ini juga masih ori bauan dari BMW Bannya sendiri dia pakai ban merek Pirelli ya Pirelli yang Scorpion Untuk profil bannya sendiri Ini profil bannya di 255 per 50 dan ini ring 19 ya guys Bannya juga masih lumayan tebal Di samping sini juga nih, dia ada saluran udara ya Untuk luar masuk udara nih Jadi kesan sportinya di bagian sampingnya tuh dapet banget Disini ada lekukannya Nah, disini ada emblem X-Drive 3.5i nih Untuk bagian bawah nih, kalian juga bisa lihat nih bawah sampingnya Bemper bawahnya ini nih Dan bagian bawahnya disini juga ada silveran nih Oke, lanjut lagi ke spionnya Spionnya ini dia udah elektrik Disini ada lampu sennya juga di spion Untuk handle pintu dia masih yang model tarik ya Model tarik dan ini warnanya selara sama bodi semuanya Untuk di windowsnya guys Windowsnya ini biar terkesan mewah Ya kan, emang BMW udah terkenalnya mewah sih ya Ini ada silveran Eh, ada garis chrome Dia tambahin chrome gitu Bukan silveran Kalau mau isi bensin ada di sebelah kanan ya guys Kita lanjut nih di bagian belakang Oke Untuk bagian belakangnya guys Kalau di belakang ini dia ada rear kameranya ya Di belakang dia ada rear kamera Di atas ini juga ada spoiler yang gak begitu besar Ada high mount stop lamp juga Oke Stop lampnya sendiri dia udah LED guys di belakang Disini ada emblem X5 sama gak lupa ya Ada emblem BMW-nya Di bawah juga ada dua reflektor Sama ada empat titik sensor parkir nih guys Oke, kenal potnya juga ada dua nih dia Kita buka sekarang kepoin bagasinya Buka bagasi bisa dari kunci Oke Nah Untuk buka bagasinya sendiri Karena dia termasuk SUV ya Dan masuknya kayak jeep gitu Nih Dia bukanya bisa Nah, dua pintu gini guys Untuk ruang bagasinya sendiri BMW X5 ini Dia termasuk lega, luas ya Lega dan luas sekali Oke Disini Terdapat P3K Sama Kayak ini nih Kunci-kunci apa segala macem Dan dia gak ada ban serap ya guys Nah, ini hidrolik loh Gila kan Oke, kita tutup lagi Disini bisa buka Oke, disini untuk Ada Ini ada segitiganya Agak lampu segitiga Sama disini tempat-tempat Buat itu ya Apa namanya Mesin-mesinnya Segala macem Oke, kita tutup lagi aja Oke, udah power back door So, kita lanjut kepoin bagian dalamnya yuk Come on Nah, kita lanjut lagi Untuk di bagian dalamnya Interior Si pengemudinya BMW X5 ini nih Kalau misalnya kalian lihat Interior dalamnya ya Bagian dashboardnya nih Ini emang Udah ciri khas BMW banget ya kan Dari BMW 320 Sampai ke X5 pun nih Interiornya nih Kayak gini nih Tombol-tombolnya segala macem Dan tapi ini AC-nya udah 4 zone loh dia Jadi di belakang juga ada Nih, belakangnya Oke Kita bahas belakangnya ya Sekarang kita bahas bagian depan dulu Nih Dashboardnya ini dia bahannya Enggak plastik Atasnya Jadi kayak karet Dan agak soft touch Di dashboard atas ini Dia ada airbagnya tuh Di sisi kiri Dan juga Untuk ventilasi aslinya Dia dua tingkat gini ya Tingkat gini Oke Lanjut Masih di dashboard Di tengahnya sini Dia ada Speakernya ya Ada soundnya Ada soundnya Oke Kita lanjut ke bawahnya lagi Sini Sini dia masih pakai bahan Kayak Karet gitu Nah ini Dia juga ada ambience lightnya nih Ada lampunya Ini warna biru Bisa diatur sebenarnya Warnanya bisa diganti Oke Untuk head unitnya sendiri Head unitnya kita nyalain dulu Oke Untuk head unitnya ini dia 10,2 inci ya Dan disini ada multimedia Radio Radio, telepon, navigation Ada connected driver juga Kalian bisa lihat informasi tentang status mobilnya juga nih Engine oilnya seperti apa Kalian bisa lihat Oke kita lanjut dulu Di bagian bawahnya lagi Ini ada ventilasi AC lagi dua loh guys Nah tengahnya sini dalam pohazarnya Sisi paling kanannya ini dia ada start stop engine Tapi untuk baris ini dia pakai ornamentnya tuh black piano guys Black piano dan ada silveran ya Ada chrome silveran disini Nah ini dia Karena biar nambah kesan mewahnya dia tuh dia ada Namanya wood panel kayunya Nggak lupa Sampai sini juga Di sisi door trim juga dia ada wood panel kayunya ya Kiri kanan door trim Oke lanjut nih ke bawah nih Ini ada pengaturan tombol-tombol AC segala macam Karena ACnya udah 4 zonen dia Dan kalau misalnya kalian mau masukin DVD atau CD Kalian bisa masukin sampai 8 Oke Nah ini untuk besarin volume Oke Di bagian sini bawahnya Ada asbak Sama buat kalian nyalain rokok Kalau misalnya kalian perokok ya Oke Sini ada dua buah cup holder juga Lanjut ke bagian sini lagi Nah bulatan ini tuh kayak buat joysticknya dia gitu loh Jadi langsung nyambung ke head unitnya Ini ada tombol-tombol juga Ada media, menu, telepon Jadi kalian kalau misalnya males nyari-nyari Di head unit kalian langsung pencet aja maunya kemana deh Terserah Oke Disini ada itu ya Penyimpanan terbuka kecil gini Mungkin kalian bisa naruh Recehan Recehan Lem tangannya ada disini Disini juga ada tombol auto H ya Oke Dia ada mode berkendaranya juga guys Ada sport sama comfort Ada eco pro juga Dan ada sport plus juga guys Oke Lanjut lagi disini ada Tombol untuk sensor parkirnya ya Oke kita buka disini Nah ini ada konsul box yang lumayan Jadi ada konsul box yang lumayan Dan di dalamnya kalian bisa colok USB dan aux in ya Oke Dan mobil ini Dilengkapi sama panoramik dan sunroof nih guys Ini kalian lihat Dia elektriknya masih berjalan ya Jadi kalau misalnya bawa anak kecil atau kalian yang suka siang-siang buka sunroof ya kan Buka panoramik nih Bagus nih Beli BMW X5 ini Oke kita lanjut lagi ke bagian dashboard Eh bagian dashboard Bagian setirnya nih Untuk setirnya ini dia palang tiga ya guys Palang tiga Terus ini juga bahannya kulit 2014 Tapi ini masih rapi Masih cakep Oke Disini ada silveran juga Dan gak lupa ada airbagnya Sama ada klaksonnya Nah Dia ada Bistirnya dia juga ada pedal shift Disini ada cruise control Di bagian kiri sama di bagian kanan Ada mode Ada mode Sama untuk kecil Besar kecilin volume Sama ada voice call Untuk nyalain angka telpon Oke Untuk tilt telescopicnya juga Dia udah tilt telescopic Tapi ini udah elektrik ya Jadi kalian tinggal pencet aja nih Di bagian sini Kalian lihat tangan seren ya Oke Nah Untuk speedometernya sendiri guys Speedometernya ini dia masih analog Masih analog Dan kilometer BMW X5 ini Yang lagi ready di 71 kilometer Ya 2014 Masih worth it lah Gitu Oke di bagian kanannya lagi Sisi kanannya Ini ada pengaturan lampu Oke Dia masih yang puter ya lampunya Di bagian kanan Ada dua buah ventilasi AC juga Nah Untuk di pintunya sendiri Di door trimnya Door trim pengemudinya ini Untuk tombol lock sama unlock Semua mobil Ada disini ya Deket handle ya Biasa kan ada di paling bawah sini nih Dia ada di atas Nah Untuk windows Semuanya udah elektrik ya guys BMW X5 So kita lanjut aja Eh sebelum kita lanjut duduk di belakang Saran pengen kasih tau Sebelum lupa Kalau BMW X5 ini Joknya ini Yang di sisi kiri sama kanan Di pengemudinya Dia udah elektrik Oke Kalian bisa lihat elektriknya ya Di video in Oke Kita lanjut ke belakang sekarang Come on Nah guys Untuk di bagian belakangnya sendiri Dia Luas banget ya Ketimbang BMW X5 Yang sebelumnya itu Kesan Dalemnya itu Interior dalamnya Dia Lebih mewah Lebih luas juga Kalian bisa lihat juga nih Lebih rapi juga Tertata rapi Dan enak gitu Dipandangnya Di bagian belakang sini Dia kiri kanan Ada TV nya Oke Ada head unit nya Tapi ini gak touchscreen ya Dia bisa diatur Mungkin ada remote nya Tapi saran lagi Gak bawa remote nya ya Oke Dan itu dia nyambung Langsung ke depan juga Jadi kalau misalnya Kalian Setel DVD atau opa Segala macem Bisa langsung Di belakang Oke guys Di belakang sini ada rear AC nya Tadi saya udah bilang Karena 4 zone ya Ini kalian bisa atur sendiri Untuk rear AC nya Kalian juga bisa Colok hands free Di sini ada 2 buah Power outlet juga guys Wah Ini Memberi kita kesan Nyaman banget Oke BMW X5 ini Oke guys Nah Sekarang BMW X5 itu Yang di tahun 2014 Dia tuh untuk Kursi belakangnya itu Dia bisa diatur Jadi kalian mau Maju mundurin tuh Bisa Walaupun masih Itu ya Tarikan gini ya Belum elektrik Nah Jadi kalian udah bisa Ngatur kursinya nih Gak stuck di tempat gitu aja Nah Untuk jog nya sendiri Mau di depan Temen belakang Dia bahannya kulit Dan ini walaupun kulit 2014 Juga masih rapi banget Guys Kalian bisa liat tuh Masih rapi Oke Di sini ada Armrest nya juga Armrest nya Dia sebenernya 5 seater Tapi kalau misalnya Armrest nya dibuka Jadi cuma Bisa berempat ya Di sini ada 2 buah Cup holder juga guys Oke Nah untuk Di jog nya sendiri Di bagian belakang Dia ada Isofix nya Dia ada Isofix Kalian bisa liat Oke Nah Kalau duduk di belakang gini Sunroof nya juga Masih keliatan ya Panoramik nya Jadi enak banget Kesan nyamannya Dapet Mewahnya dapet Ini mobil Ventilasi asinnya Nggak di atas ya Tapi di belakang nih Bagian belakang Di belakang lagi Di samping Di sisi samping Oke Untuk door trim nya sendiri Di bagian belakang Dia ada Crane nya nih guys Nih Dia ada Crane nya Nah Di sini juga ada Lampu baca Dan ada Ornamen Kayu nya juga ya Wood panel Kayu nya Handle pintunya Dia silveran Sama Di sini bisa Bisa naruh Botol minum juga Oke guys Nah guys Kalau misalnya Kalian lagi cari SUV Plat nya ganjil Cocok banget BMW X5 ini Tahun 2014 Untuk kalian ya Crane buka ini tuh Cuma Di angka 635 juta Dan juga Kalau misalnya Kalian minat Seperti biasa Langsung aja Hubungi Crane ya Di nomor yang ada Di deskripsi Atau di bawah Nanti ada Dan jangan lupa Juga follow Instagram Crane Di Crane Underscore Autofem Ya kan Seperti biasa Dan juga Jangan lupa follow Instagram Autofem Ada tiga Itu ada Autofem Underscore Marketing Autofem Underscore Cibugur Sama Autofem Official Oke guys Dan juga nih guys Jangan lupa nih Kalian like Comment dan subscribe Youtube channel Autofem TV ini Biar kalian bisa Lihat Video-video Menarik Menarik dari Autofem Lagi Thank you Selamat menikmati Sampai jumpa